Oke, kali ini kita akan membahas kamar tidur dengan kendala yang sempit. Jadi salah satu untuk mengatasi kamar tidur yang sempit itu bisa menggunakan tempat tidur susun atau ranjang susun. Seperti ini, jadi ini ada dua bed di atas dan di bawah dan di sampingnya itu dikasih lemari. Dan di sini ada kursi juga, kursinya ini bisa difungsikan untuk duduk dan juga bisa difungsikan untuk mengambil pakaian yang berada di atas. Jadi kursinya sangat fungsional. Misalnya kalau nggak pakai kursi, pakai tangga gitu kan nggak enak dilihatkan. Nah, untuk lightingnya dia diletakkan di pojok dinding. Jadi dikasih LED strip karena supaya tidak silau ketika kita mau tidur. Dan ini dikasih juga hording. Jadi ketika kita sudah mau tidur, kita bisa tutup hording-nya. Kemudian ini ada desain kamar dengan konsep mezanin. Jadi di bawahnya itu difungsikan untuk ruangan. Ini di bawah difungsikan untuk pantry atau minibar. Jadi di bawah bisa difungsikan untuk makan atau bisa difungsikan untuk masak indomie atau bikin kopi itu juga bisa. Kalau untuk tingginya mezanin seperti ini, ini kurang lebih mungkin yang bawah ini 2,5 meter dan yang atas itu sekitar 2,2 meter. Ini terlihat sangat menarik ya karena warnanya itu putih semuanya dan ada warna aksen hitam yang diulang beberapa kali di tangga, di jendela, di pintu dan juga di railingnya. Nah untuk railingnya ini dia pakai kaca, jadi terkesan lebih luas juga. Karena ketika ini pakai material yang masif, misalnya pakai gipsum, itu kayaknya akan terlihat lebih sempit. Oke selanjutnya, ini ada ranjang susun juga. Di sini tidak terlihat ada tangganya. Nah coba, kalau kayak gini naiknya lewat mana nih? Oh ini nih, samping sebelah sini nih. Jadi di samping ini bisa dipakai untuk naik ke atas dan juga bisa untuk naruh barang. Mungkin duduk di sini sambil buka laptop di sini juga bisa. Atau di sini buat naruh buku juga bisa. Cuma ini kurang tahu ya, harus benar-benar kuat ini. Dan di atas itu konsepnya hitam semuanya. Jadi ini kalau mau akan terlihat lebih luas, ini warnanya diganti warna putih, ini lebih bagus sih. Nah kalau untuk ranjang susun kayak gini, minimal tinggi dari lantai ke pelafon berapa? Ini kalau misalnya kalian punya ruangan 4 meter itu sudah bisa. Atau punya ruangan dengan tinggi dari lantai ke pelafon 3,5 itu bisa. Dan kalau desainnya mau lebih bagus lagi, sesuai dengan karakter kalian. Atau mau sesuai dengan uang saya yang kalian inginkan, kalian bisa pakai jasa interior design. Karena akan dipikirkan secara matang. Akan dianalisa dulu. Nanti ada gambar kerjanya juga. Jadi sebelum dibikin, itu nanti kalian bisa lihat dalam bentuk visualisasinya juga. Nah kalau ini ranjang susun untuk anak, cuma dia yang agak serem nih. Karena dia nggak ada tiangnya di sini. Mungkin ini bisa pakai baja, baja IWF. Atau bisa pakai kanal C. Mungkin di sini dia ditutup pakai bedhead-nya ini. Mungkin strukturnya. Nah kalau kayak gini harus dipikirkan secara matang. Cuman ini bagus juga. Karena terlihat luas. Jadi di bawah enak, di atas juga enak. Cuman mungkin tangganya ini kurang enak. Mungkin kalau ditaruh di sini, tangganya lurus gitu. Mungkin agak enak. Atau malah di samping sebelah sini. Itu akan lebih terlihat lebih clean lagi. Lebih tersusun ya. Nah kalau ini seperti rumah di dalam rumah. Jadi di dalam rumah dia didesain untuk menciptakan suasana baru. Jadi dibikinlah ruangan seperti ini. Jadi dia di atasnya mengikuti bentuk ceiling atau bentuk plafonnya. Terus dikasih tangga. Nah di dalam ini bisa buat mainan. Atau bisa buat kayak tenda-tendaan gitu. Seru sih seru ini. Mungkin ketika kita mempunyai anak. Terus kita dibikinkan kayak gini. Akan terlihat lebih ini ya. Anaknya lebih ceria. Atau bisa main-main juga. Jadi suasananya itu gak monoton. Gitu. Nah. Ini juga masih sama. Ada ruangan di dalam ruangan. Jadi terlihat dua anak ini. Dia sedang bermain di atas. Dan untuk tangganya ini dia di samping. Cuman ini kendalanya kayaknya terlalu tinggi. Dari bawah ke sini. Jadi resiko. Resikonya kalau anak itu jatuh. Kan kasihan ya. Mungkin kalau ini tingginya hanya 2 meter aja. Itu mungkin lebih bagus. Atau mungkin 1,8 itu sudah cukup. Dan di atasnya malah lebih luas. Jadi ini di atas dibikin konsepnya kayak lagi nginep di gunung gitu kayaknya. Dan di bawah juga bisa tidur dan. Oke. Next. Masih sama ini. Ini jadi konsepnya kayak fun. Happy. Jadi konsepnya itu ceria. Jadi dari karpetnya itu konsepnya sudah ceria. Ada motif bonekanya. Di sini dipadukan dengan wood. Kayu ini. Sebenarnya ini bisa pakai hollow. Nanti dilapisi dengan kayu. Itu juga bisa. Dilapisi dengan HPL. Dan di sini dikasih jaring-jaring. Supaya terkesan beda ya. Ruangannya agak terkesan lebih beda gitu. Di sini ada jendela di atas. Oke. Mantap. Ini masih yang tadi. Jadi ini lagi naik. Terus dia kayak selfie dulu. Selfie dulu. Cuma kalau anak masih kecil. Takutnya ini kalau jatuh. Waduh. Nek jatuh. Tangannya nanti. Patah. Atau kakinya kan. Kasian cuy. Resiko juga. Mungkin kalau untuk anak yang. 10 tahun ke atas. Mungkin oke sih. Ini masih sama. Cuma di sini temanya itu. Kayak hutan ya. Jadi. Strukturnya dibikin kayak pohon. Konsepnya. Nah ini. Jaring-jaring itu kayak. Batang-batangnya gitu. Sebenarnya ini untuk struktur ini kayaknya cuy. Ini untuk struktur. Sampai atas tuh. Dia ada cabang kesini juga. Nah di sebelah sini juga sama. Dikasih ke bawah. Tapi dengan bentuk pohon. Mantap. Mantap. Dan dikasih warna hijau. Biar seperti kesan hutannya itu. Dapet. Dan di bawah ini bisa. Buat mainan juga. Dan di atas bisa mainan. Buat tidur juga nih kayaknya. Seru-seru. Seru keren sih. Nah di bawah ini dia dikasih LED strip. Supaya kesan mewahnya juga dapet. Mantap. Oke. Terima kasih sudah menonton. Barangkali. Nanti kita enaknya bahas apa ya. Bisa tulis di kolom komentar. Coy. Tune. Tune.